Intro Hai kawan-kawan, kemarin ada yang nanya Gimana sih caranya supaya moodnya kebangun terus Aku selalu kayak gini nih juga Dengerin musik supaya ngebangun mood aku Supaya lebih seger lagi Terus aku pengen tau Hari ini aku mau moodnya apa ya Yang mau aku gambar gitu Biasanya itu aku dengerin musik yang memang bergenre Seperti yang ingin aku gambar Jadi aku lagi bangun mood aku seperti itu Supaya lebih kebangun moodnya Ini kayaknya aku lagi dengerin musik nih Musik yang lebih ngebeat pagi-pagi Supaya aku lebih up gitu Dan itu pengaruh banget besar buat aku Dan yang paling penting sebenarnya Lakukan yang positif di pagi hari ya Jadi kayak semuanya udah dimulai dari pagi hari Kalau pagi harinya udah bete, udah muda, udah jelek Itu pasti kayak Kamu pasti susah banget untuk Membangun mood sampai ke sorenya Bergabung lagi sama aku Kali ini memang aku tadi seperti aku bilang tadi Aku ingin menyampaikan bagaimana aku membangun moodnya Setiap hari untuk menggambar Sebenarnya ya kayak menggambar kayak gini Aku perlu mood yang bener-bener Itu harus banget konsisten ya Karena aku memang juga kerjanya sebagai desainer yang harus gambar setiap hari Dan itu membuat aku Apa namanya Membuat aku harus membangun mood setiap hari Nah buat teman-teman yang memang moodnya suka naik turun Sama sih sebenarnya kayak aku Itu ada trik-trik yang udah aku alamin ya selama ini Supaya untuk kita konsisten dan seger terus ngelakuin Apa yang harus kita lakuin untuk menjadi Membuat karya yang terbaik Nah seperti apa sih sebenarnya Kalau aku pagi-pagi itu selalu Apa namanya segerin diri Karena memang Apa ya Kebanyakan Kalau bekerja seni itu Tetap gak tau kenapa Tidurnya agak lambat Lambat banget lambat Jadi kayak makan yang menyebabkan Terus juga kayak aduh capek banget gitu ya Karena banyak kerjaan-kerjaan Ya memang masih kepikiran di kepala Nah apa yang aku lakukan sebelumnya Semalamnya itu aku selalu membuat catatan Buat aku sendiri Seperti catatan kayak Apa yang harus aku kerjakan Besok harinya gitu Aku tulis semuanya Apa misalnya Aku harus ke produksi Ke bagian produksi Ke marketing Ke mana-mana aja lah Jadi aku tulis semuanya Jadi aku punya panduan Oh ini yang harus aku lakukan Yang pertama kali Ini yang kedua kali Ini yang ketiga kali Nah itu membuat aku lebih lega di kepala aku Dan aku selalu melihat video-video motivasi Di malam harinya Nah jadi waktu pagi itu Aku langsung Apa berdoa Itu membuat aku lebih tenang ya Setiap harinya Karena memang Mau gak mau Kita harus ngejalani setiap harinya Itu penuh banget kepala kita Terus penuh beberapa mikiran Terus juga harus ketemu ini Atau ada kendala ini Yang harus cari solusinya Itu setiap hari Nah sebagai Sebagai fashion designer Atau pekerja senila Kita bilang Yang harus moodnya Kebangun terus Itu sebenarnya agak-agak Susah kalau gak bisa ngendelnya Nah aku ngendelnya Sekalian mencatat Yang tadi Aku juga membuat Seperti Apa ya Membangun dari dalam sendiri Misalnya Aku suka misalnya Bilang ke diri aku Bahwa aku bisa menyelesaikan hari ini Dengan cara yang baik Terus yang kedua Pas pagi itu setelah berdoa Selalu aku langsung Mandi supaya seger Mandi supaya seger Dan membuat aku Cah ya Jadi bahagia Terus berdoa juga kembali Supaya Apa ya Diberikan Ketenangan jiwa Kalau udah tenang Semuanya udah enak Jadi masa-masa Semuanya itu Yang kayak kita harus ketemu ini Keluar Segala macem Itu juga harus Membuat diri kita tenang dulu Nah Dan setelah itu Ini bukan aku mau pamer ya Aku biasanya Menggunakan Wangi-wangi yang beneran Itu membangun Lebih banyak mood aku Jadi aku pakai Wangi-wangi ini Yang belum pakai Biar Tambah mood ya Wow Banyak ya Ini bangun mood bales Supaya Seger Dan aku memilih Aku gak kasih pamer ya Aku memilih Wangi-wangian Yang memang seger Apalagi yang kayak Wangian yang Untuk summer Itu harus seneng banget Kenapa? Awalnya lebih kayak Liburan gitu Dan aku membuat Hati aku juga seneng gitu Padahal aku cuma di Tempat kerja doang gitu Dan berikutnya Yang paling penting juga nih Yang paling penting adalah Kamu harus punya tempat Yang Nyaman buat kamu Menggambar Nah itu penting banget Karena Gimanapun Kamu kalau misalnya Kena Gambuan Misalnya Lagi gambar nih Ada di kepala Kamu Gak ada tempat Yang buat khusus Buat ngegambar Mau dimanapun Ya mau di lantai Kayak mau mojok Kayak mau dimana Mau di meja Atau mau di Ruangan sendiri Atau mau di kamar Yang posisinya enak Gitu Kamu lakukan itu Itu Aku udah merasakan banget Aku sebenarnya Kalau di tempat rame banget Aku gak bisa menggambar Kecuali kalau aku punya ide Yang memang lagi In banget Hot banget Aku gambarin disitu Dan Itu sangat membuat Kita jadi lebih produktif Jadi kita tahu nih Kita akan menggambar disitu Jadi setiap hari Kita udah gak perlu Ngerapin atau segala macam Kita menggambar disitu Itu penting banget Jadi Berikutnya Setelah punya tempat yang enak Kamu kalau bisa Cari referensi Supaya lebih bangun Sekarang referensi Banyak banget teman Misalnya dari Instagram Sosial media Terus Youtube Terus juga Aku seneng juga Lihat Lihat Tapi seneng Lihat dari majalah-majalah Wapun udah lama banget Aku gak beli Itu Di majalah-majalah itu Banyak banget Inspirasi ya Apalagi majalah luar Aku lihat Majalah lokal juga Gak apa-apa Tapi kalau misalnya Di tempat kamu jauh Untuk beli majalah-majalah Sekarang udah ada internet Googling aja Misalnya Mau bikin gaya Seperti apa Gitu Atau Fashion Illustrator Ya siapa Kamu cek di Googling Fashion Illustrator Terbaik Luar negeri Atau Indonesia Atau siapa Kamu infoin Kamu lihat Triknya Tekniknya Itu akan Sangat membantu Untuk kamu Membangun mood Nah kalau misalnya Design Kamu harus Sering lihat juga Di forecast Terus lihat di Fashion show Di youtube Terus lihat di Majalah-majalah Apa sih yang lagi Trend Dan itu sangat Menginspirasi Oh iya potongan Begini Potongan Begitu Nah itu Kalau kita udah Bangun mood Banyak banget nih Itu akan kita Puangkan ke dalam Etas dan itu Membuat Kita lebih Cepat untuk Nah kalau misalnya Mood ya udah Ketangkep nih Itu langsung Cepat sekali Untuk Kita bisa Apa Untuk kita bisa Mererakseskan Banyak banget Aku pernah Di suatu hari Karena suatu mood Aku bisa menyesuaikan Satu koleksi Waktu itu Mati lampu Dan itu Membuat aku Gak bisa ngapain Gak liat Rampon Gak liat apa Malah aku berpikir Dia beri majalah Dia liat referensi Dan aku berpikir Oh kau harus Melakukan ini Dan itu Sangat membuat aku Senang sekali Dan Dan berikutnya Adalah juga Aku selalu Udah mandi Teri seger ya Makan Makan-makanan seger Kayak gini nih Aku makan Yang udah didinginin Buah-buahan Gitu aku makan ini juga Terus Simple kayak gitu aja Gak ada yang Perlu hal-hal yang Yang berat-berat sebenarnya Jadi dari Kita dari dalam kita Itu harus di Apa namanya Nyamankan dulu Baru kita bisa Melakuin Yang lainnya Oke Dan ada yang Lebih penting lagi juga Ini delas ya Itu adalah target kita Target kita tuh apa Nah Karena kita ada target Kita tahu jadi Misalnya kayak aku nih Aku targetnya Untuk membuat flyer Nah di flyer ini Aku harus punya gambar dong Dan aku Ada Klien-klien yang harus Aku sebagai Pesan ke asalton Ke mereka gitu Konsultasi Mereka konsultasi sama aku Dan aku harus punya gambar Untuk Kasih tau mereka Oh ini gambar yang cocok Jadi aku harus Punya target Setiap hari Harus menyelesaikan apa Gitu Atau misalnya Gak muluk-muluk deh Kalau kita misalnya Mau bangun usaha Kita harus punya Mode-mode terbaru Jadi kita Punya target Oh hari ini aku mau Cari referensi Untuk Desain-desain aku Terbaru Untuk koleksi aku Atau Yang belum punya usaha Hari ini Aku ingin Posting di instagram Nah itu target ya Jadi Kalau udah bertarget Kita jadi kayak lakuin Gitu Mau ada yang like banyak Mau yang gak like Mau yang ada Hater atau apa Kita tetap lakuin Supaya Kita punya target Karena dengan ada target ini Kita jadi ke push Kedorong Banget untuk melakukan Yang terbaik Menurut aku Begitu ya Karena aku Melakukan macam-macam Misalnya Dari brand aku Ada brandnya Barlan Ada brandnya Agam Ada aku konsultan Sini Konsultasikan Jadi fashion konsultan Untuk Brand Sekarang tinggal dua Yang aku handle Dua Itu Harus aku Sediakan per bulan Itu satu Untuk mereka Dan Ada special-special event Dan ada instagram Juga aku harus Posting Setiap hari Dan ada juga Fashion Inc Yang harus aku posting Jadi itu bener-bener banyak Kalau aku misalnya Gak mood Gak ada target Selesai Kelar semua itu Jadi Begitu aku membangun mood Setiap hari Supaya Semuanya Insya Allah Terlaksana dengan baik Nah Buat teman-teman Sebenernya Aku Apa namanya Aku rucutkan lagi ya Apa yang setelah aku bilang tadi Pertama Kamu harus Menenangkan diri kamu dulu Dengan satu berdoa Terus udah itu Mandi Atau Melakukan hal yang kamu senengin Terus Bisa kayak Aku tadi pake parkun Pake Makan yang seger Terus aku ngopi juga Supaya Kebuka matanya Terus Apa lagi ya Melihat-lihat referensi Terus juga Kamu pasang target Dan Jangan lupa juga Tempat yang nyaman Buat kamu Dan gak terganggu Sama orang lain Dan itu penting banget Supaya kamu Bisa Mencapai targetnya Aku doain Semoga kalian lancar semua Dengan apa yang kalian harapkan Dan targetkan Dan bisa mood terus Insya Allah Ber Apa namanya Kreatif setiap hari Dan produktif setiap hari Itu penting banget Oke Semoga sukses terus Dan semoga mood kita semuanya Teman-teman Itu lancar semua Dan diberkain oleh bukan Ya Oke Sampai jumpa Ke video berikutnya Aku akan share-share Apa misalnya kalian Pengen-inginkan Silahkan share Di bawah Kalau yang aku bisa Aku akan share Dan aku akan bikin videonya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax